Oke, ini ada kamera, kamera CCTV dari Teknobi, dia spy ya, posisi kameranya ada di sini ya, posisi kameranya, dan soket-soketnya ini bisa digunakan secara normal, dicolokannya juga bisa digunakan. Untuk posisi memory card ada di belakang, ini nanti kita masukkan memory card, kemudian juga ada tombol reset, ada tombol on-offnya, ini on-offnya sudah diaktifkan. Jadi, begitu memasukkan memory card, supaya tidak ketahuan, di dalam box ada stiker seperti ini, ini tulisannya, risk of electric shocks, don't open, jadi di sini kita pasang stiker ini, ya ketika sudah memasang memory card, kita pasang di sini stikernya, jadi untuk menutupi lubang, jadi nanti dapat stikernya di dalam box. Oke, seperti ini ya. Nah, seperti ini, jadi seperti ini ya. Nah, ini kalau sudah dipasang memory card, ini pasang stiker, jadi aman ya. Oke, gimana cara penggunanya, ini cukup tol ke listrik aja ya, jadi kan. Nah, oke. Oh, ini ada indikatornya nih. Ini seperti ini, menyala nanti ada indikatornya. Nanti indikator itu bisa dimatikan, nah. Ini kan ada indikator nih. Ini, ini ketika sudah disetting, dia indikatornya tidak akan menyala. Jadi, kita menggunakan aplikasi, di sini aplikasinya, nih. Ume Line, oke, di sini seperti ini ya. Ops. Ini kita hapus dulu semuanya, hapus. Kita bisa add camera dari sini atau dari ujung atas. Add camera. Kemudian pilih. Di sini. Nah, di sini kita akan diarahkan untuk ke setting Wifi di smartphone. Nah, ini Wifi di smartphone. Nah, namanya Umi. Kemudian ada nomor serinya. 026938, segala macam. Nah, ini kita sambungkan. Sudah terhubung. Nanti kalau ada notifikasi, notifikasi karena kamera tidak apa, Wifi kamera tidak memiliki jaring internet, tetap hubungkan. Nah, ini kan muncul nih, notifikasi nih. Nah, muncul notifikasi seperti ini. Ya. Pilih, jangan tanya lagi. Untuk jaringan ini, dan tetap hubungkan. Oke. Maka kita balik lagi ke aplikasi. Ya. Nah, ini langsung terbaca nih. Nah, di sini apakah kita ingin hubungkan ke Wifi atau tidak. Untuk sebentar tidak dulu, cancel dulu. Nah, ini dia. Online. Nah, ini kan indikatornya masih menyala nih. Indikatornya masih menyala. Ops, indikator masih menyala. Ini kita bisa matikan lewat bagian more. Nah, indikatornya kita matikan. Nah, indikatornya mati. Nyalakan. Nyalakan. Matikan. Mati. Dan di sini juga kita bisa atur kontrasnya segala macam di sini. Dan di sini hanya satu arah ya. Karena ini spei kamera, dia bisa mendengarkan suara di sekitar, tapi tidak mengirim suara. Seperti itu. Jadi, kita tidak bisa mengirim suara ke kamera. Kita hanya bisa mendengarkan suara dari kamera aja. Oke. Nah, di situ nanti kita setting. Bisa setting nih. Ini full. Tampilanku nih. Bisa diatur. Nah, seperti ini ya. Nah, kualitasnya juga bisa dipilih. Full HD. Atau HD. Atau SD. Full HD misalnya seperti ini. Oke. Kita mau berubah Wi-Fi setting. Kemudian juga untuk alarm setting. SD card setting di sini. Kita bisa atur all day for recording. Jadi, merekam sepanjang hari. Atau hanya alarm video aja. Jadi, begitu ada gerakan dia baru merekam. Atau timing video. Timing video itu merekam berdasarkan waktu yang kita inginkan. Jadi, benar-benar fiturnya lengkap banget ya. Lengkap banget untuk pengaturan rekamannya. Misalnya kita hanya ingin merekam pada waktu yang tersentu. Kita bisa gunakan timing video. Oke. Jadi, penggunanya simple. Kemudian juga fiturnya oke. Gambarnya juga jernih banget. Gambarnya jernih ya. Ini SD ya. Oke, kita bisa naikkan lagi. Padahal ini SD. Ini keren. Full HD. HD, Full HD. Jadi, kualitas gambar itu juga dipengaruhi oleh jaringan internetnya ya. Begitu jaringan semakin stabil, itu semakin bagus. Oke, ini juga kita bisa merekam secara manual dengan klik video. Kalau tidak ada memory card ya. Oke, selesai. Nah, ini ada suaranya tuh. Untuk kita mengambil gambar dengan foto. Taking picture. Oke. Nah, ini untuk ini. Kita merekam suara ya. Bisa merekam suara juga. Yang tadi di pengaturan setting sini. Kita matikan dulu. Di setting nih. Alarm setting. SD card setting. Dan di sini recording audio. Video dan audio kita bisa atur di sini. Oke. Oke, jadi ini spek kamera yang terbaru dari Teknobi. Sampai jumpa di video selanjutnya.